assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman kita akan unboxing sebuah blower yang murah yang jualan juga bitless ada jualan makeup jualan apa baik buat dengan plastik kapal mabarak membentuk luar luar cuci sung kayanya aku lebih 1 es misaf wui kita buka guys asik gak niat gua hangat Entengnya itu Dari samping Setengah kilo gak ada 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 setengah kilo Tujuan lah Wess gagangnya nih pak Setengah kilo gak ada ini pak Nah ini corongnya nih Pahalan corongnya gak di Ini aja di kotor-kotor Diikat-ikat begini Dikasih mengawet lagi Eh bukan apa ini Tatakan bola Tatakan kaki Wah ini buat disini Kayaknya berapa disini pak Ya kita review-review Cek langsung dread CPU pak Iya 300 ribu pak Masih Taka promo kali Oh ra Udah 800 orang yang beli Tertarik kan tuh kayaknya Itu 700 ribu Ini kira-kira bagus loh Wah dia model begini Iya Wah Itu model kayak blower saya ya Tuh Ini model ada baut ya pak Wah lah Gak kira Kayak model yang ini Pengen lo yang kayak Itu ya Subgun ya Iya nih Ini malam wik lah Saya kira model begini Yang dipotonya model begini pak Wah ini bisa Pengamatan belum ngopi tuh Eh beneran Gak gitu Ternyata modelnya bugi Lucu sekali Gak bisa lah Gak bisa Kalau ini tetap Pake baut Gak bisa Gak bisa aja gitu Oke Beli gagangnya aja Cepet Cepet Kayan lah Beli casing 80 ribu Lo menjeda lemahnya pak Elemen-elemennya Lo potensi Lo potensi Tau Murah lah pak Kalau menurutku pak Wih Capaut gini ya guys Tuh Oke ini Kedodong kena gini Dia ada otomatis ya gak deh Hehehe Ya Ini bautnya mana Gak dapet pak Wah pelanggaran pak Ini lengkap bautnya Gak ada guys Bautnya Baut-baut ini nih Tapi nih Kayaknya gak ada Gak ada otomatisnya pak Gak ada magnetnya tuh Gak kelihatan Ih Nempel pak Gak terlalu kencang Kita Nyalain aja guys Gak ada Baru bro Agustus Ini gak ada Komplen lah Biar dikirim lagi Kok kirim bautnya Gintang satu Kalau mati Tes Tes Siap Cepit Mesin Luk Cokel Cokelan Gak geser disana pak Situ aja Oh nyongkel Laisi Mayan lah Dengan harga 300 ribu Udah nyala nih Udah saklarnya disini Tweet Ya oke Oke Kita Udah langsung Gak lapa Anjir Slip Gimana nih Slip Rusak Udah goyang Udah goyang Gue otomatisnya Slip Oh dia Dangan Slip pak Bagus Berarti Ini Wih Megan Kalo kesini Wuh Aktif Dia pak Dikita Wih Gue dah Gak mau Maka Dulu Taruh Dia Slip Aku Mau Pake Ajir Wah Kata Mas Think Beli Ini Bagus Orang gagangnya Aku liat Bagus Tuh Ya Tuh Oke Kita Coba dulu Dah Ini buat Angin Ini buat Angin Ini buat Panas Oke Timang Temang 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 Tulung Tidak Aku Tanya Kayak Apa Aku Tidak Bisa Pegang Timang Ini di sini aja ujungnya enggak kameranya Oh iya bagus banget bagus penakipasi cuma 350 timah udah meleleh ya anginnya nanteng semut ya muter ya tapi kencangan angin segini angin nol udah udah panas tuh settingannya kurang gitu kicinya buat itu belum just hitungnya kayak kuih itu apan-apan mana ya oke berarti permasalahan di angin ya Pak ya enggak harusnya kebakar kalau emang seharusnya kebakar kan tapi kan timah udah ini tuh timah aja udah leleh kan enggak kebakar kan bagus oke 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 emang anginnya aja ini kurang iya ini padahal udah mentok ya lagi kalau kita setting take-in lagi biang kaki dua buang ya mana nih apa di lem ini Pak anginnya di angka dua coba abban ya ya первый panasnya kurang pak ini pak gampangin lagi 400 lihat dia naik jadi 400 ya guys 400 di kenapa? 400 pak yuk lupa naruh kabelnya aku pak tuh angkat kaleng bangkat isi gede di lem kali ini di sini di sini di sini itu aku CPO ini mari PIO saja dulu siap le ayo ayo makasih sama-sama yang apa? sudah lu ganti selamat menikmati hai 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 mana ini cpu ternyata dia ngangkat CPU enggak kuat guys di suhu 400 kita akan coba dah ikan lagi oke saya jalan di lem kalian di CPU kalau buka kalian gampang enggak sih enggak di lem aneh dah dari beskilas oke sekarang kita akan coba angkat soket ya teman-teman ya apakah blower ini work it untuk mengangkat sebuah soket ya meleleh enggak ya ini sebenarnya blower ini saya belum tahu pasnya ya jadi ya memang tadi angkat IC IC lama jadi saya belum tahu settingannya cuma mau langsung tes aja sih fungsi enggak gitu kan ternyata kita akan coba di soket oke nah mantap ya dia gagal meleleh ya bisa kalian lihat oke untuk fungsi untuk ke kemampuan nanti kita akan review bukan review juga sih maksudnya kita akan gunakan dulu dan saya pelajari dulu agar teman-teman mudah paham juga jadi jangan terpatokkan juga sih sebenarnya kalau blower itu kita pakai sebentar tuh memang enggak bisa langsung tahu gitu teman-teman kita harus cobain dulu gunakan dulu pelajari dulu pahami karakternya dulu tuh ya seperti itu pokoknya alat itu kita pahamin karakternya terus ah cara dia bekerja barulah kita bisa memahami untuk menggunakan IC apa blower untuk pengangkatan IC maupun cetak-cetak IC disini untuk penyedotannya memang penyedotan cirkulasi dari blower ini ya dia lumayan kencang ya kalau di suhu angin di angin lah di angin air sekitar berapa itulah dia sedotannya lumayan ini di angka 1 padahal oke lumayan oke guys mungkin cukup sampai sini perjumpaan saya review blower ini mungkin ini hanya sekedar video review aja untuk unboxing aja kalau untuk video full nanti untuk cara lainnya mengatasi kerusakan atau mengangkat IC mengangkat soket kita akan gunakan blower ini Oke sampai jumpa teman-teman saya selalu buat teknisi ponsel Indonesia bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbagi itu indah selamat menikmati 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 selamat menikmati